Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk memulai ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapak, menyertai kita semua. Amin. Firman Tuhan yang menjadi rendungan kita hari ini, Rabu 22 Juli 2020, tertulis dalam Kitab Matius 12 ayat 21. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang berbahagia. Selamat pagi. Salom. Tuhan menciptakan manusia dari satu orang, yaitu Adam. Dari Adam, Tuhan menjadikan Hawa. Inilah awal dari terbentuknya satu keluarga di bumi ini. Sejak itu, manusia semakin berkembang dan bertambah. Terbentuklah kelompok masyarakat, suku, bangsa, dan negara. Tidak ada satupun bangsa atau negara di bumi ini yang terjadi sendiri. Tetapi semua adalah ciptaan dari Tuhan. Maka semua manusia, bangsa, dan negara benar-benar sangat tergantung kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, manusia tidak berguna. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa seluruh bangsa-bangsa berharap kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat kondisi dunia saat ini, hampir semua manusia, bangsa, dan negara mengharap pertolongan kepada Tuhan. Tidak ada satupun bangsa dunia ini yang bebas dari masalah ekonomi, penyakit, terorisme, narkoba, korupsi, pencemaran udara, perusahaan alam, flora, dan fauna yang sudah banyak punah. Tidak semua masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan kekuatan yang ada pada manusia itu sendiri. Contohnya mengadalkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mungkin dapat selesai kalau mengadalkan itu saja. Tetapi banyak hal yang harus diselesaikan dengan campur tangan dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b Kita sebagai umat percaya perlu menyadari bahwa semua manusia, pelora dan fauna, seluruh alam dan jagad raya bergantung kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah penguasa di surga dan penguasa di dunia. Dia adalah raja di surga dan raja di dunia. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memelihara, melindungi, serta mengatur segala ciptaannya. Kita sangat bangga dan sangat beruntung punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang kau lipahkan kepada kami. Berkati dan lindungilah semua anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, lansia, guru-guru sekolah minggu, semua sintua, semua pendeta, dan semua gerejamu. Agar kami dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Berkatilah dan lindungilah semua rakyat, pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia ini. Agar selalu makmur, sejahtera, damai, dan tenteram. Kami bangga engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bangga punya engkau Tuhan Yesus. Karena daramu yang kudus sudah membasuh dosa kami. Sehingga kami sudah menjadi pewaris kerajaan surga. Dengarkanlah dan terimalah doa kami anak-anakmu ini. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapak dan persekutuan roh kudus menyertai kamu semua. Amin.